Anda masih bersama Topik Siang, pemirsa ratusan siswa PGRI Buluk Kumbat, Sulawesi Selatan terpaksa belajar di luar kelas karena bangunan sekolah mereka di segel warga. Meski dalam kondisi memprihatinkan, aktivitas belajar mengajar tetap digelar karena siswa harus mengikuti ujian kenaikan kelas. Belajar sambil jongkok atau berdiri tentu tidak nyaman, apalagi kondisi ini sudah mereka alami selama satu bulan terakhir. Sejak sekolah mereka di segel warga, kini saluran air, pohon rindang, dan alam terbuka menjadi ruang kelas ratusan siswa SMA PGRI Buluk Kumbat. Kalau kaki sudah pegal, siswa bergantian duduk di atas sepeda motor. Atau mencari tempat lain di pinggir jalan sambil mengerjakan tugas dari guru. Mereka tak ingin gagal ujian kenaikan kelas, meski sekolah mereka kini diklaim milik seorang warga bernama Dahlan. Nah, memang banyak penerangan yang lewat, tidak bisa terentrasi. Oh, harapannya apa ini, Dek? Semoga, harapan saya, semoga sekolah kita bisa dibuka dan bisa belajar kayak dulai. Karena anak-anak yang seluruhnya itu penyedia dalam ruangan, ya kita akan membuat apa adanya. Bukan kita laksanakan, kita inginkan sebenarnya ini, pendidikan kita jalan. SMA PGRI Buluk Kumbat tempat 300 siswa bersekolah ini disegel oleh keluarga almarhum Dahlan. Aksi penyegelan ini merupakan yang tiga kalinya dilakukan. Pihak keluarga mengklaim lahan sekolah ini milik mereka. Kasus saling klaim antara yayasan PGRI dan Dahlan kini masih menunggu putusan pengadilan tinggi Sulawesi Selatan. Demikian laporan Andriani dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Terima kasih.